Pemahamannya mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, terus ia kembangkan dan sebarkan agar menimbulkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Prof. Mohtar Kusumat Ngaja lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929. Ia menamatkan serjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955. Ia meraih gelar Master of Law dari Yale University Law School Amerika Serikat pada tahun 1956. Sejak tahun 1959, Mohtar bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasaran. Di pekeruan tinggi ini pula, Mohtar mendapat gelar doktor ilmu hukum pada tahun 1962 dengan disertasi yang berjudul Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960. Kemudian pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Pancasaran. Sejak saat itu, nama maklumah Kusumat Ngaja menjadi sangat identik dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasaran. Sebagai dekan, Mohtar tidak hanya mampu berperan sebagai seorang manajer handal, tetapi juga seorang sekolar par excellence yang membawa Fakultas Hukum Universitas Pancasaran menjadi Fakultas Hukum yang berbibawa dan sangat produktif dalam melahirkan pemikiran-pemikiran hukum yang fungsional dan futuristik. Mohtar dikenal sebagai penggagas konsep wawasan nusantara. Wawasan nusantara adalah kontribusi yang sangat penting, baik dari sisi keilmuan maupun konsepsi politik kenegaraan. Konsep wawasan nusantara adalah produk dari pengetahuan dan pemahaman Mohtar yang sangat komprehensif mengenai hukum laut dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia bukan saja teoritisi, namun juga praktisi hukum laut yang berkhidmat penuh untuk kepentingan Indonesia di forum internasional. Oleh karenanya, ia disebut sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia. Menurut Ordonansi tahun 1939 yang mengatur mengenai laut teritorial Indonesia yang lebarnya, hanya 3 mil diukur dari karis air terendah sudah tidak memadai lagi untuk menjamin mengenai sebaik-baiknya kepentingan dan rakyat Indonesia di laut. Kepulauan Indonesia itu satu kesatuan dan bahwa lautan di antara pulau-pulau kita itu merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari bagian negara kita. Perkataan karenanya air dalam bahasa Indonesia cukup menjadi bukti bahwa pendirian itu secara sadar atau tidak sudah meresap pada pikiran rakyat kita. Berdasarkan pikiran ini, maka laut teritorial harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujit terluar daripada kepulauan Indonesia. Gagasan dan pemikiran mohtar berada dalam frekuensi yang sama dengan perupaya dan kebijakan pemerintah pada saat itu dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan. Ada dua keputusan politik pemerintah yang sangat penting dan fundamental, yaitu pertama, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai perairan Indonesia. Yang kedua, diundangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang substansinya merupakan penguatan dari Deklarasi Juanda tahun 1957. Motivasi dan substansi kedua keputusan politik pemerintah tersebut tidak bisa dilepaskan dari keikut ceritaan Indonesia dalam dua konferensi hukum laut PBB, yaitu konferensi pertama pada tahun 1958 dan konferensi kedua pada tahun 1960. Dua-duanya diadakan di Januwa yang mana mohtar menjadi anggota delegasi Indonesia pada kedua konferensi tersebut. Saat ini, ia sedang diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Kontribusinya dalam pembangunan Indonesia memang layak untuk diberikan pahlawan. Saya mendukungnya. Bahkan sekarang, Jalan Raya Pasupati resmi diubah namanya menjadi Jalan Mohtar Kusumaat Maja. Hal ini merupakan usaha untuk memenuhi syarat pengajuan Mohtar Kusumaat Maja sebagai pahlawan nasional dari Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!